3 tahun menjalin kasih, Ranti Maria dan Rian Wijaya makin mesra saja Tak hanya suap-suapan, make up pun Rian Jabanin Dalam berbagai momen, keduanya pun nampak selalu tampil hangat dan mesra Sehingga digadang-gadang sebagai salah satu pasangan kekasih yang tersosweet saat ini Ditemui tim Insert, aktris cantik pendara Manado ini mengisahkan keseruan menjadi bridesmaids Atau pengiring seorang sahabat baik yang baru saja menikah Hmm, jika teman-teman satu persatu sudah melangkah menuju pelaminan Lantas kapan nih dapat undangan pernikahan dari seorang Ranti Maria? Sejauh mana sih aku ngantar? Sejauh apa ya? Aku kalau ditanyainya bingung jawabnya Sejauh, yaudah jauh, yang paling jauh ini yang paling jauh nih Bila melihat keseriusan hubungan percintaan hingga kedekatan dengan keluarga masing-masing Ranti dan Rian mengeksekusinya dengan sangat sempurna Pun ketika Ranti tak ada di rumah, Rian tetap saja datang main Karena sudah saking dekatnya sama mama dan anggota keluarga Ranti yang lainnya Kalau kenalin ke orang tua itu memang udah-udah Rian itu bahkan aku sampai pernah bercandain dia Kamu mau jadi kakakku aja nggak gitu Karena dia tuh setiap hari, bisa setiap hari di rumahku Dan kadang dia ke rumahku tuh tanpa ada aku Jadi misalnya aku lagi di luar kota syuting Dia tetap bisa ke rumahku main sama KDDku, sama mongku, sama mamaku Jadi emang dia udah dekat banget Mamaku pun dalam acara apapun keluarga ku buat Pasti melibatkan Rian dan selalu nanya Rian mana, Rian di seolah-olah Jadi emang udah dekat Demikian pun sebaliknya Ranti sudah sangat mengenal keluarga Rian Dan bahkan sudah beberapa kali pulang ke rumah orang tua Rian Wijaya di Medan Sama seperti orang tua Ranti Keluarga Rian pun sangat mendukung jalinan asmara Rian dan Ranti saat ini Kalau aku sama keluarga Rian juga udah dekat Karena keluarga Rian itu kan nggak di Jakarta ya Aku udah berada ke Medan, udah ketemu sama mereka Ya bisa dibilang baik dan dekat juga sih Lantas, apa lagi yang masih ditunggu? Mungkin tinggal tunggu tanggal main saja Namun meski sudah membicarakan masa depan hubungan mereka Ranti memilih merahasiakan hari bahagia tersebut Dan dipastikan tidak dalam waktu dekat Karena ini sejauh ini yang paling jauh Jadi udah sih, kita udah ngomong Untuk niat baik kita ke depannya gimana Udah nentuin tahun juga sebenarnya Cuma aku nggak akan bilang Target ya, target Nggak sih, nggak dekat bang Ya ini tahun berapa sih? 2024 ya? Ya nggak, nggak serikat itu sih Meski demikian, sejak kini Ranti sudah memiliki wedding dream Mulai dari setting tempat, outfit Hingga warna-warna favorit Hingga konser acara Bukankah ini sinyal Bahwa Ranti sesungguhnya sudah siap Dan sebenarnya tinggal menunggu keberanian Rian Wijaya Sang Kekasih saja Ada wedding dream aku Outdoor Belakangnya pantai Ada yang saya mau tengok Pantai dan pantai bantai Bukan mau pakai adat? Nggak sih Yang pertama pastinya nggak ada adat Karena aku kan menado Terus paling aku ada tepai Karena cowokku Chinese Rian Chinese Terus paling Apa ya Holy matrimoninya paling putih Biasa aja sih Paling ya normal aja sih Membintangi sejumlah sinetron Dan film sejak masih remaja Asmara seorang Ranti Maria Penuh warna dan cerita Beberapa kali terlibat dalam proyek yang sama Aktris 24 tahun ini Pernah dijodoh-jodohkan Dengan Feral Bramasta Setelah kabarnya Saling jatuh hati Di lokasi syuting Tetapi sebenarnya Sebelum diisukan Dengan Feral Bramasta Kisah cinta Ranti Maria Dengan Amar Zoni Selama beberapa tahun Terbilang cukup membekas Bayangkan Supaya bisa move on Dari Amar Zoni Kala itu Ranti Maria harus hijrah Ke negeri Ginseng Korea Eh kiri bener nggak sih Dengan kabar Katanya Kamu tuh waktu pergi Korea Karena Kami putus Karena kamu pengen move on Sebenernya karena Timingnya pas juga sih Kayak kita kan putus baik-baik Jadi kita putusnya itu sebenernya Actually lagi ngobrol Terakhirnya kita Yaudah deh kita udah nggak bisa Jadi Gimana ya caranya Kalau kita ketemu terus kan Kayaknya susah Jadi mendingan Sekalian aku mau ke Korea juga sebulan Supaya biar lost contact aja Gitu Jadi Ya sebenernya bukan karena itu ke Korea Tapi Ke Korea tuh membantu aku Supaya bisa lost contact juga This one's This one's So Tepuk Terima kasih selamat menikmati